Cuma bentuk niat, bentuk ikhtiar saya aja gitu ya, untuk apa, pengen rindu gitu ke tanah suci gitu ya. Saya tuh rasanya kayak saya tuh anak adopsi gitu. Kayak saya pengen kenalan sama Rasulullah, Rasulullah kenal gak sama saya gitu rasanya tuh. Mau satu viewer aja sekalipun, dakwah tetap lanjut. Alhamdulillah karena memang waktu saya terima undangan tersebut gitu ya, gak ada kepikiran gimana gitu ya, sekedar sharing. Kemudian paginya juga saya masih minta maaf itu sama Mas Rizal gitu ya. Saya bilang Mas maaf belepotan ya Mas gitu, terus abis itu juga temen yang ngeliat juga bilang, Muka kamu berminyak banget itu gak ditacap dulu gitu dan sebagainya gitu ya. Tapi ya Masya Allah ya kalau Allah berkehendak ternyata Allah mau pakai siapa saja gitu ya, untuk menyampaikan pesannya untuk umatnya gitu. Saya yang mungkin kayaknya belepotan gitu rasa ngomongnya, tapi ternyata disitu banyak orang yang merasa termotivasi, terinspirasi seperti itu. Alhamdulillah gitu. Nah jadi tanpa sengaja gitu ya, sejak hari itu saya sudah menjadi kayak seperti aktivis dakwah gitu ya. Itu Alhamdulillah gitu. Jadi bukan hanya itu sebenarnya menginspirasi, memotivasi pendengar seperti itu, tapi sebenarnya itu sebalik lagi ke diri saya sendiri itu memotivasi untuk terus belajar gitu ya. Gak mungkin kan kalau sudah sharing terus berhenti disitu saja gitu. Tapi kita terpacu untuk terus menuntut ilmu seperti itu. Dan Masya Allah saya melihat Rasul sendiri, saya juga, saya kan sempat sharing juga sama Mas Rizal itu. Mas Rizal bilang, iya dok kita komitmen, mau satu viewer aja sekalipun, dakwah tetap lanjut. Itu Masya Allah mengenal banget gitu di saya gitu ya. Awal-awal begitu kita dok. Tadi saya juga dengar, kalau percayakan amanah yang luar biasa ya, banyak yang pecinta Rasul yang juga memberi, memwakafkan segala macam untuk di jalan dakwah ini ya. Ini bukti seperti di kurat surat, surat anal ya, kalau nggak salah. Ayat 10, siapa yang berjanji setia kepadamu, itu sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah, dan tangan Allah itu ada di atas tangan mereka. Dan itu ternyata saya juga baru tahu dari pasien saya, dok saya itu masuk dalam komunitas pendengar Rasul atau seperti itu. Nggak tahu nih mungkin ada di partisipan sini atau enggak gitu. Oh Masya Allah ada komunitas siapa, iya katanya gitu. Dan itu luar biasa ya, saya memang sebelum diundang itu saya terus terang belum kenal Rasul sekali gitu. Dan tapi saya mendengar juga, ada juga terus terang, ada yang bilang, dokter hati-hati itu pernah dikabarkan radio, ada sebagainya saya, tapi juga konfirmasi lagi ke Mas Rizal. Terus ya, saya yakin sih ya, gitu kalau ketika kita berdako memang ujiannya seperti itu gitu. Tapi ketika kita bisa tetap komitmen, tetap setia gitu, yang nggak kepengaruh gitu dengan berbagai ujian yang ada gitu ya. Masya Allah, Allah angkat gitu, Allah yang membela, Allah yang buktikan bahwa radio ini boleh tetap eksis, tetap jadi, apa, menjadi barokah untuk umat gitu. Masya Allah gitu, semoga radio Rasul bisa terus amanah ya, kita sama-sama di jalan dakwah. Apa ya, saya pribadi, saya pribadi itu sangat, sangat termotivasi, terinspirasi sekali dengan para pendiri Rasul yang tetap setia di jalan dakwah sejak 2009 kalau nggak salah ya. Nah itu, semoga bisa terus amanah ya sampai akhir jaman, sampai Allah mau manggil kita kembali. Insya Allah, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, berarti udah ada niat nih, jadi aktivis dakwah lah gitu, jadi da'i gitu ya. Siapa, hanya belakang ini kalau diundang ya untuk sekedar sharing gitu, sharing session seperti itu. Tapi, Alhamdulillah itu efeknya banyak sekali gitu ke follower di Instagram juga nambah itu Masya Allah. Jadi ya, saya sebenarnya Instagram hanya untuk juga sharing ilmu yang baru saya pelajari seperti itu. Tapi Masya Allah, terus banyak teman-teman yang baru bilang, Dokter, kayaknya saya mulai ragu nih gitu, dengan agamanya yang sekarang gitu. Terus, Dokter, saya pengen mu'alaf, tapi gimana cara ngomong ke orang tua, seperti itu gitu. Itu yang Masya Allah ya saya merinding gitu. Terus, banyak banget teman-teman itu ya yang kemarin juga ada kejadian ini yang baru-baru banget nih, hangat-hangat banget. Jadi, Jum'at malam itu salah satu netizen DM gitu ya, Dokter, belum diundang nih sama Raja Arab ke Tanah Suci seperti itu ya. Terus, saya bilang, Kadarullah belum gitu, masih menunggu undangan Allah, saya jawab gitu. Masya Allah, paginya saya diundang sharing session gitu ya, di daerah Tambun, Bekasi gitu. Terus, ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba yang tuan rumahnya itu bilang, apa namanya, Dokter belum ke Tanah Suci gitu kan. Terus, katanya, semua saksi ya di sini. Tahun ini juga, Insya Allah, Dokter Karissa berangkat ya ke Tanah Suci gitu, Masya Allah. Saya malam ngomong begitu, pagi itu Allah jawab, saya langsung bilang, baru semalam. Netizen bilang, saya kok nggak dapat undangan Raja Arab buat mu'alaf-mu'alaf, seperti itu. Saya cuma bilang, menunggu undangan Allah, ya hari ini pagi ini Allah jawab. Dia bilang gitu. Terus, habis itu, apa namanya, ya saya juga baru ini, baru ikut kelas, baru join, kelas Viki. Haji Dam Umroh, maksud saya cuma bentuk niat, bentuk ikhtiar saya aja gitu ya, untuk, apa, pingin rindu gitu, ke Tanah Suci gitu ya. Saya tuh, rasanya kayak saya tuh anak adopsi, kayak saya pingin kenalan sama Rasulullah, Rasulullah kenal nggak sama saya gitu, rasanya tuh di hati gitu ya. Saya undang saya, ya Allah gitu, ternyata hal kecil yang saya lakukan gitu ya, bentuk niat saya, hanya menjawab seperti itu. Terus, apa, ikut baru, belajarnya pun belum dimulai gitu, mungkin insya Allah minggu depan gitu. Itu, ternyata Allah sudah jawab gitu. Itu, Masya Allah, itu saya, saya merasa bersyukur sekali itu, itu termasuk pengarut dari, dari yang saya lakukan ini gitu. Kalau nggak, ya siapa saya mungkin kan nggak ada yang kenal juga gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya share. Dokter Karissa suka menghubung-hubungan antara kedokteran gigi dengan Islam nggak? Misalnya manfaat siwak atau gigi, wudhu dalam kesehatan gigi, pernah nggak membelajarnya itu? Insya Allah ya, jadi kalau tentang bersiwak itu memang juga ada beberapa yang sudah tanya itu. Nah, apa namanya kalau saya lihat, jadi sebenarnya itu memang yang lebih penting bagi kita itu sebenarnya sikat giginya itu ketimbang dengan pasta giginya. Kalau cara nyikatnya betul, itu mau pasta gigi apapun atau nggak pakai pasta gigi sekalipun, harusnya itu pembersihan mekanis sudah cukup membersihkan gigi dan mulut kita gitu ya. Nah, Masya Allahnya siwak ini, dia berperan ganda kalau menurut saya ya. Jadi, dari sisi mekanisnya seperti sikat gigi, tapi kandungannya seperti pasta gigi, bahkan melebihi pasta gigi. Kalau yang pasta gigi mungkin yang sering ada di pasaran itu, kandungan bahan aktifnya mungkin dua atau tiga macam gitu ya. Di siwak sendiri ini, kandungannya Masya Allah bisa sepuluh lebih mungkin gitu kalau disebutkan gitu ya. Di luar fluoride dan sebagainya yang biasa ada di pasta gigi. Seperti itu, jadi memang sudah yang paling betul, yang paling sempurna memang sunnah Rasulullah ya. Kadang kalau kita masih mungkin nggak tahu atau gimana, sebenarnya sudah modal taat saja. Insya Allah, manfaatnya itu adalah bonus dari Allah selain kita sudah taat. Ya, Pak. Jadi kalau, jadi gini, kalau teman berkumur itu ya, Pak. Nah, kalau misalnya kan kita mungkin hudu atau karena mau sholat itu kan sekitar tiga sampai empat jam. Nah, itu Masya Allah ya itu memang membantu untuk self-cleansing juga ya gitu. Jadi kalau di dalam mulut kita ini sebenarnya mungkin kalau bilang kotor itu yang paling kotor mungkin di daerah sini gitu ya. Di daerah mulut itu banyak baterinya seperti itu gitu. Nah, ketika kita secara berkala, kita membersihkan, kita berkumur, insya Allah ya, kita bersih dari bakteri-bakteri yang merugikan gitu. Dan karena tidak memakai air-bahan lainnya, jadinya yang bakteri yang menguntungkan pun tetap bisa hidup seperti itu. Dan sisa-sisa makanan yang mungkin masih ada di sela-sela gigi kita juga bisa lebih bersih ya, Pak. Gitu. Apakah saat ini setelah video itu tayang di sosial media, kemudian apakah terganggu, keberatan, apakah lebih banyak, malah lebih banyak ujiannya. Mungkin itu secara singkat dokter bisa sedikit ceritain biar mematikan penasarannya, dokter. Ya, sebenarnya waktu awal itu terus terang ada dari pihak keluarga permintaan untuk sudah jangan tampil di media sosial lagi seperti itu gitu. Hargai kami yang masih hidup, semacam itulah. Karena kalau mungkin dengan cara kekerasan, mungkin saya siap mati gitu ya. Tapi mereka pakai jalur perasaan nih. Jadi saya yang jadi sungkan sendiri. Nah, tapi itu saya berusaha juga mengimbangi ya di satu sisi, itu orang tua yang tetap saya harus berbakti, saya hormati gitu ya permintaannya. Di satu sisi juga itu untuk mengendalikan saya sih ya dalam pengertian. Saya setelah itu undangan itu juga enggak semua saya ikuti gitu ya. Bukan apa-apa sih lebih karena ya saya enggak mau juga menyakiti hati keluarga. Kemudian di satu sisi juga saya enggak mau terjebak dalam apa ya. Jadi nanti saya sibuk seperti itu, malah nanti mencari ilmunya terhenti seperti itu. Dan enggak mau juga dari nafsu gitu ya. Tapi benar-benar saya minta setiap ada undangan itu, ya Allah permuda kalau memang Allah izinkan saya sharing di sana gitu. Yang susah itu memang sekarang itu buat saya ini ujian gitu ya. Kebaikan, pujian, itu kan sebenarnya malah ujian buat kita ya. Itu yang menjaga hatinya itu yang sulit sekali untuk kita enggak ujuk dan sebagainya. Itu yang saya enggak mau juga nanti. Itu yang seperti saya bolak-balik bilang gitu. Saya rugi banget kalau sampai manusia nilai lebih tinggi daripada Allah nilai saya lebih tinggi gitu. Seperti itulah yang lagi saya jaga gitu. Dan Alhamdulillahnya mereka respect, mereka masih menghargai gitu pilihan saya, keyakinan saya. Cuma maling orang tua kadang suka nanya katanya ke pembantu-pembantu semalam baru cerita ya. Katanya, itu si Oma nanya, Bu kenapa ya kok mu'alaf banyak gitu, kenapa ibu yang dipanggilin gitu. Terus banyak juga mu'alaf yang mungkin ujiannya lebih berat gitu ya. Kenapa ibu yang ini, ya enggak tahu ya udah mungkin udah jalannya Allah ya seperti ini gitu ya. Padahal juga itu maksudnya banyak yang lebih berilmu juga dan sebagainya gitu. Saya hanya, saya udah ngikut aja gitu, jalannya gimana gitu. Kita enggak tahu ya, bukan kita mencarikan kalau bisa, hadisnya bilang kalau bisa dihindari sebaiknya kita tidak terkenal itu lebih baik sih. Ya tapi kita, saya ingat juga lagi hadis juga bilang, kadang saya gini, saya senang sekali kalau bisa terlibat dalam dakwah seperti ini gitu. Tapi kadang masih kepikiran ada tanggungan anak-anak seperti itu kan ya di rumah gitu, saya jadi single parent juga. Nah itu tapi Masya Allah gitu, kadang kalau saya lagi ikut kajian, saya tanya kepada Ustazah, ini gimana pengalaman Ustazah juga gimana gitu ya. Ternyata Masya Allah itu juga dialami oleh para Ustazah itu. Beliau bilang ya kalau kita menjaga agama Allah, Insya Allah, Insya Allah yang akan menjaga keturunan kita, apapun urusan kita gitu, kesehatan kita dan sebagainya gitu. Juga kalau kita, apa, seperti surat, Quran surat al-Isra ya, ayat 7, in asantum, asantum li anfusikum ya, kalau kita, ketika kita, jika kita melakukan kebaikan, kan sesungguhnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri.